saya lanjutkan ya saya coba mulai dari ini dari ortogonialitas dari polinom reseller coba saya review yang kemarin itu ya bahwa intinya antara apa antara P0 P1 dan seterusnya itu ya itu adalah apa ortogonal antara satu dengan yang lain gitu ya maksudnya kalau saya tegalkan dari main 1-1 jadi batas-batas otogonalnya dari dari berapa dari min 1-1 itu antara P0 dan semuanya itu ortogon antara satu dengan yang lain gitu ya Nah sekarang kita mau cari kalau dengan dirinya sendiri ya berapa kemarin sudah kita apa singgung juga ya kalau dengan dirinya sendiri nanti hasilnya ini ini kan ya ini kan ya kalau dengan dirinya sendiri Oh apa ini Oh bukan bukan-bukan kalau dengan dirinya sendiri itu berarti ini ya jadi apa PL dengan PL hasilnya apa dua per satu gitu ya itu berarti kaitannya dengan apa itu dengan geretnya gitu ya terkait dengan geretnya ya atau kalau saya gabung ya saya gabung antara dua persamaan tadi ya yang pertama dengan apa itu yang pertama dengan temannya ya yang kedua dengan dirinya sendiri tapi jadinya kayak gini ya menggunakan apa ini menggunakan apa ini kalian tahu apa ini sama ngapa itu lambang ini loh lambang ini lambang apa ini harus pakai ini ya Oh kelihatannya yang ini ya ini ya ini ya ini lah tahu lambang itu ya apa itu kalau mematikan modenya ya apa ya jadi mungkin istilahnya tepatu delta kronecker ya apa itu LM gitu ya itu maksudnya itu dia punya nilai ini kan 0 sama satu gitu ya kan cuma dua nilai aja sama satu nol bila apa L ya bila L lu siapakan bisa aja 0 kalau apa kalau L tidak sama dengan M ya jadi kalau dengan apa itu kalau dengan kalau nggak sama ya satu bila sama ya bila L sama dengan M gitu ya ya jadi gitu jadi kalau maksudnya begini kalau ini loh kalau PL dan PM itu nggak sama ya maksud itu tidak dengan diri sendiri ya dengan temannya nilainya satu nilai satu batik ada di jawabannya apa ini kan jadi ya dua perapa 21 gitu kan ya tapi kalau dengan dia sendiri berarti apa berarti PM sama dengan PL nanti jawabannya kebalik kebalik jadi jadi kalau kalau dengan temannya jawabannya nol ya ya maksudnya untuk guna gitu ya maksudnya untuk berarti kalau dengan teman dengan temannya tadi tidak dengan dirinya sendiri berarti nanti itu adalah apa apa ortogonal gitu ya oke ya itu ya jadi tuh harus diapus dulu ya oke anot lagi ya pake lambang pengapus ini ya langsung aja ya yang ini ya ini bener ini ya langsung clear all ya oke udah ya tak mati ini ya jadi itu ini kayak gini ya ini ah itu ya dasarnya tadi ya jadi dasar dari geret apa otogonalitas dulu ya jadi udah saya bahas otogonalitasnya yaitu atas kalau dengan temannya itu nol kalau dengan dirinya sendiri tadi berapa dua perapa dua per dua per dua per satu lah gitu ya oke sekarang ini langsung contoh ini ya ini langsung contoh ini jadi contohnya contohnya menggunakan fungsi apa ya fungsi tangga ini ya fungsi tangga jadi fx itu sama dengan nol kalau antara min 1 sampai 0 kali ini ya tapi kalau antara 1 sampai 1 jawabannya 1 ya jadi ini yang sederhana kok ini ya jadi contohnya sederhana ini ya intervalnya dari berapa min 1 sampai 1 itu harus ya kenapa karena di interval untuk gunanya dari min 1 sampai 1 nggak boleh di luar itu kalau itu nanti belum nentu otogonal ya syaratnya banyak syarat dari mungkin kalian tanya kenapa harus mencet sampai 1 ya kenapa kok polinom lesen itu harus mencet sampai 1 soalnya kenapa soalnya dalam penerapannya bergantung sama kosingus gitu kan kalian tahu di koordinat bola ya ini ada ini di luar tadinya kan kalian tahu ini ya koordinat bola ini 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 sumbu X sumbu Y kan ada variabel teta ya kata-kata itu kan yang kata-kata ini lah nah ini kan ini kan teta ini ya ya kalian kan tahu nilai teta antara berapa sampai berapa ada koordinat bola ya bener nol sampai nol sampai dengan berapa apakah 2pi atau pi kok 2pi ya jadi-jadi kalau disumbuh Z itu nol ya gitu kan kalau disumbuh sampai sini pi kalau disini gimana ya maksudnya kan satu putaran gitu ya jadi maksudnya di sini tuh nggak cuma disini tapi sekaligus disininya gitu ya ini bisa proyeksikan nanti ya saya proyeksikan ini nantikan ya saya proyeksikan nantikan ini ini proyeksinya ya lah ini ini V ya ini V gitu ya kalau V kalau V dari berapa nol sampai dengan 2pi 2pi nya satu putaran gitu ya ada yang putar gini jadi disini nol ya disini nol ya bener oh sini ya sungguh X nya tuh mana sungguh X nya tuh mana sungguh X nya sini ya jadi putar gini kan tapi kalau tetanya dari sini sampai sini diputar sama V gitu ya itu kadang-kadang kalian nah sekarang cuma pertanyaan saya eh posilus nya ya jadi gini jadi nanti penerapannya di visika tuh biasanya gini P cos theta penerapannya itu gini nah P cos theta penerapannya ya coba padahal nilainya theta itu dari berapa itu dari nol sampai coba masukkan ke sana nanti hasilnya apa masukkan ke cos theta ya kalau nanti kan mulai dari berapa ya satu-satu kan itu ya makanya makanya jadikan batasnya kenapa dari min satu sampai satu karena nanti penerapannya di visika menggunakan cos theta kan nggak mungkin cos theta dilainya di luar di luar min satu sampai satu atau enggak cos theta dilainya min satu sampai di luar min satu sampai satu itu ya bisa cuma bilang komplek kalau bilang komplek baru diri mungkin kalian sudah lupa ya coba kasih ilustrasi ya kalau coba saya minta kalian ngitung ini gimana bisa kalian ngitung ini kos itu berapa kosi ya gitu kan pakai pakai apa itu pengusaha namanya luar kan ini eh pangkat lu kenapa ini ya ya apa ya 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 apa-apa keluar dulu ya saya 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 keluar dari kontak ini saya mau menunjukkan bahwa sedikit luar dari materi ya biar kalian tahu biar kalian gimana ya ya saya ya oke saya tulis ulang di sini ya kos i apa tadi merubus Euler setengah setengah apa e pangkat i i i i i i i i kuadrat gitu ya terus plus ini di dalam kurung ini ya plus apa em min i i i oke sekarang sama dengan berapa setengah kalian tahu ikut itu berapa misalnya ya eh pesidih apa ini ya bahwa saya dibantu ngetuk eh pangkat satu itu berapa eh pangkat satu berapa tiga angka tiga angka tiga angka tiga angka di belakang koma eh pangkat satu berapa 2,1 8 oke kalau min 1 berapa 0,36 tidak tidak tolong jika tidak tolong kalian tambahkan terus dibagi 2 ya tambahkan itu kalian bagi 2 berapa 1, itu kan lebih dari satu ya jadi maksud saya kalau nilai kosinus atau sinus ya baik sinus atau kosinus kalau dia bernilai di luar di luar min 1 dan 1 pasti pasti itu adalah kosinus atau sinus dari bilangan kompleks atau bilang kalau bilang pasti nilainya antara 1-1 ini juga pembahasan kita ya saya pilih ya Oke terus saya kembali lagi ke tadi berarti ini ya ada di sini dulu ini dulu ya Oh ya oke kembali ke ininya ya Oke ya jadi saya sudah jelaskan kenapa kok min saat kenapa kok polis nomornya itu batasnya min 1-1 tadi ya itu terkait dengan penerapannya jadi jika yaitu apa fungsi kosinus dari apa koordinat bulan jadi nanti kita deretkan dalam deret apa itu jadi nanti efek yang tadi ya efek tadi tuh saya deretkan nanti menjadi gini nanti jadi mesti lupa-lupa pakai awal di anote jadi jadi apa efek mulai jadi ini nanti ya c0 p0x gitu ya ya ini ya terus apalagi berikutnya ya di satu sapa ini ya sampai kapan sampai sampai berapa sampai sampai terus sampai tanggungan ya tugas kita itu apa tugas kita nanti adalah mencari kofisiennya ini ya c0nya berapa gitu ya kalau daeret folya itu digunakan untuk koordinat ianya berapa t7 sama saya sama b2 ya ya nih nih ah nanya nya ya cuma kalau digunakan untuk koordinat katesian untuk ini adalah yang koordinat pulang itu bedanya itu aja tapi presiden sama kita sama jadi coba ya sekarang terus gimana untuk mencari mencarinya itu ya ya saya hapus bagaimana mencarinya lainnya jadi ya saya gunakan ini saya gunakan menggunakan atau gini ya mungkin mungkin kalian saya jelaskan gini aja deh bagi usiasi aja ya misalkan faktor tiga dimensi gimana kita mulai setelah dimensi ya lupa lagi ya lupa lagi saya sektor tiga dimensi ya apa ini sektor tiga dimensi itu gimana sektor tiga dimensi katesian lagi ya bener-bener gini kan karena tugas kita nyari apa-apa X nya berapa komponen X nya berapa gitu ya terus apa ini komponen Y nya berapa komponen jenya berapa gitu kita ngerti komponennya kan gimana caranya misalkan saya mau nyari AX gimana caranya biar saya gampang aja saya gini kan aja ini saya dotkan dengan i sektor A saya dekat dengan i tapi hasilnya apa ya ini semua kan saya dekat dengan ingat ini semua ini semua saya dekat dengan i apa yang terjadi jawabannya nanti saya maksud kali dari kalian nggak bingung kalau saya jelaskan lagi kalian pasti bingung ini saya jelaskan ini masih bingung ini saya jelaskan yang gampang yang sudah kalian kenal ya di SMA kan ini kalau A ini saya dekat dengan i apa yang terjadi kalau saya tulis gini benar nggak ini saya tulis gini ya kenapa karena ini kan lenyap kenapa j.i.i. kan lenyap ya tapi i.i.i. satu itu tidak saling jawabannya apa Jagadi saya berikutnya kalau saya telah di sini happy a.j. apa jawabannya jadi untuk kalau saya mau nyari AX saya sedotkan dengan basisnya iya atau satuannya lagi bagi satuannya ya kalau kalian udah ngerti itu misalkan ini misalkan saya mau nyari c0 ya saya mau nyari c0 berarti saat saya apakan jadi misalkan saya mau nyari saya mau nyari apa misalkan c0 berarti saya apakan ya efek ini saya kalikan dengan P0 gitu ya kayak ini loh IJK nya itu jadi kalau cuma tiga suku yang satu-satu dimensi kalau ini kan sampai tak hingga suku ini jadi apa itu basis ya basis fungsi lagi itu namanya basis fungsi kalau saya mau nyari c0 berarti kan nanti saya gini kan integral ini ya min 1-1 gini terus apa fx-0 lalu apa jawabannya pasti apa kalau nyari C1 bagaimana ini pun juga enggak kayaknya saya juga harus hati-hati ini nanti kalian nanti salah paham nanti ada faktor pengali lainnya nggak cuma c0 ya ada faktor pengali berikutnya terkait terkait dengan tadi lho terkait dengan apa tadi eh sebenarnya ada faktor pengali ya faktor pengalinya itu jadi enggak 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 sederhana efektor tadi ya atau gini aja deh jawab apalah nanti aja deh oke gini aja deh apa-apa lah atau gini aja deh coba-coba saya saya coba gini ya cepat jelaskan yang dia jadi efek ini saya kalikan dengan PM PM tuh maksudnya ya ada PL ada PM jadi jangan-jangan jodohnya PL terjemahannya apa yang satu PL terjemahannya mereka identik jadi jadi yang satu pakai PL kalau saya gunakan PL berduanya identik kalau ini P0 juga P0 kalau ini P1 ini juga P1 gitu ya kalau ini P2 ini juga P2 makanya harus menggunakan lambang yang lain jadi kalau ini juga PL gunakan lambang yang lain pokoknya yang bisa sama bisa enggak gitu ya maksudnya begitu jadi karena tadi ini di daerahnya kan mengandung PL maka saya gunakan apa yang lain yaitu PM dan PM ini bisa juga sama dengan PL itu ya tergantung apa tergantung kondisinya lain sehingga nanti ini saya direkan ya efek ini saya direkan efek sama nanti CLPL gitu ya gitu ya CLPL nah itu CLnya saya keluarkan dari integral kalau selesai nanti tinggal apa ini PL kalau sama PM ya tadi kan udah tahu kalian ya bahwa PL kali PF itu apa jawabannya tadi apa ada dua jawaban tadi ya sama dengan 0 atau sama dengan apa 0 kalau apa kalau enggak sama ya jadi kalau enggak sama dengan 0 kalau sama kalau sama ada banyak ini ya dua per dua L plus satu ya cuma sekarang aja diganti M gitu ya jadi efek ini sehingga nanti tujuan kita nyari apa sih itu sehingga nanti tujuan kita nyari cm gitu ya jadi jadi masa ini jadi intinya begini bahwa apa itu inilah bahwa integral ayatnya lupa lagi ya maksud saya itu gini bahwa integral min 1-1 fxp mxdx itu sama dengan apa cm kali 2 m1 gitu ya maksudnya dia punya nilai kalau apa kalau L nya sama dengan M gitu ya kan sebutnya kan jawabannya kan enggak cuma ini cuma yang lain tuh kenapa kenapa kenyataan bersifat apa tadi bersifat atau yang enggak otogunal dengan dirinya sendiri ya coba yaitu apa kalau aja sama dengan M berarti tersisa tinggal apa cm gitu ya ya CL yang lain lenyap pokoknya gitu loh CL yang selain M lenyap semua nol semua ya tersisa tinggal satu ya coba yang change apa aja yang CL nya sama dengan cm gitu ya tapi ada tambahan ini dengan 2 tadi loh sehingga kalau itu cm sama dengan apa yang sama dengan apa kan tinggal diputar aja ya tinggal dipindah aja cf-nya apa kalau itu tinggal minda ini ya tinggal gini nanti sekarang kembali ke sini ya kembali ke contoh ya saya kembali ke contoh ya ada di contohnya ini ya nih yang sederhana dia jadi hanya fungsi tangga ini ya ini jelaskan dari ini ya puas jelaskan dari ini ya dari awal tadi ya min 1p0 kan ya c0 gitu ya 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 sehingga nanti c0-nya nggak pokoknya nih kan kalian ngerti ya ngitung channel tadi tahu ya ini kenapa kosongnya tadi ya ya jernya setengah bisa tiga perempat atau gini loh maksudnya ya atau kalau saya pakai cara saya pakai cara saya tadi tuh gini loh pakai cara yang agak lain dari bawah sini takutnya kalian tambah bingung jadi maksud saya itu gini loh c0 tadi sama dengan apa c0 apa lagi 2 M plus 1 ya M nya M nya M nya 0 kan gitu ya oke jadi M nya itu 0 oke ya M nya 0 ya oh harus harus apalagi ya ini lagi ya M nya kan 0 itu ya berduh apa harus pakai kalau harus pakai drool lagi ya yang yang mana jadi 4 dari kiri ya terus apa ini dari satu ini ya ini yang ini terus ini udah masuk ya jadi apa ini dua kali nol gitu ya 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 yang nya kan 0 ya tapi plus 1 per dua gitu ya terus integral tadi ya integral min 1-1 apa jadi Fx tadi ya gini karena dia Fx P apa ini P0 x lalu apa di kan ini ya lalu berapa ini ini setengah ya setengah ini kan tadi fungsi tanggara dia dengan fungsi tanggara dia 0 sama 1 jadi ini harus saya saya pecah ini jadi karena dia fungsi tanggara itu apa dari main 1-0 gitu ya 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 penilai apa ya nol ini nol apa ini bisnis nol dikla gitu ya udah tahulah kalian ya terus berikutnya berapa nol sampai satu ya nilai nilainya berapa 1 1 1 1 1 1 1 1 lalu apa bingung ya untuk kurung ya sehingga nanti ini ini sama dengan berapa ini setengah ini pasti nol ini ya terus yang itu berapa itu jadi nanti ini plus X dari berapa 0-1 gitu ya berapa 0-1 1-1 kalau menurut saya lebih baik pakai rumus saya tadi ya ini buahkan menjelaskan ya tadi C apa tadi cm-nya jadi 2 m plus 1 siapa lagi dua ini ya terus integral apa nih men satu sampai satu terus lu PMP ini ya nggak bisa 0berapa satu berapa ya 2 berapa berarti sampai dua ya mau sampai tiga juga silahkan ya tapi buat apa ya nah kira-kira ini dapatnya ya pakai tiga perempat daya ini dulu ya atau juga seperti ini fungsinya ya kalau gini masalahnya apa nih kalian dapat soal kayak gini tadi kan gampang fungsi tangga ya tadi loh ini kan fungsi tangga ini satu-satu gitu ya kalau seperti ini gimana misalnya kalian dapat soalnya gini seperti ini gimana ya jadi efek tapi kalau untuk gambar ya gimana ya dari rumahnya kalian tadi dulu efeknya itu ya efeknya bagaimana bener efeknya dulu efeknya bagaimana aduh lupa lagi ya lupa udah gini aja ya kalian cari dulu efeknya bagaimana efeknya saya harus saya bagi dua kenapa karena karena dua garis ini ya karena persamaan garisnya beda harus saya bagi dua ya gimana deh jadi yang pertama ini dari apa itu apa ini ya apa ini dari berapa ya dari min 1 X sampai 0 ya terus yang berikutnya dari 0 X sampai 1 ya coba gimana artinya kalian harus nyari ini persamaan garis ini sama persamaan garis ini ya kalau sama garis ini gimana 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 atau katakanlah gini lah, misalkan ya ya terserah, kalian pakai U2 juga boleh lah, ya oke lah saya ikut kalian ya, oke lah nanti kalian pakai apa? pakai pakai U2 ya, oke lah saya ikut kalian aja deh gimana ini ya? draw lagi dulu ini ya, ini, terus ini ya ini ya oh sudah ya oke lah, apa nanti kalian bilang? oke lah, U2-U1 terus ya kan sudah hafal gitu loh kalian apa ini? X ini ya terus pakai ini aja lah daripada bingung-bingung ya tapi gradiennya kan udah masuk ini kan gradien ini gradien sama ini ya coba masukkan aja deh jadi yang satu yang mana, yang dua yang mana anggap aja inilah, ini sebagai satu ya ini sebagai dua baik, segitu ya, gimana itu? Y Y Y satunya berapa itu? Y satunya berapa? 0 bener ya ini ya terus per Y2 Y2 kan 1 0 gitu ya ya gitu kan terus sama dengan X X1 berapa? minus 1 minus 1 jadi plus 1 kan itu ya terus 0 ya 0 plus 1 sehingga nanti hasilnya gimana tuh? Y Y sama dengan Y X ini kan ya? ya yaudah itu caranya ya jadi masukkan sini jadi kok nanti nanti ini sama dengan apa ini berarti? yaitu FX ya yaitu sebagai FX loh ya nanti kalian bingung nggak ya yaitu sebagai apa? FX jadi nanti berarti kan ini ya masukkan ke sini jadi apa ini? X plus 1 ya ini bila gitu ya sekarang kalau yang itu X minus 1 bener nggak itu X minus 1? bener nggak X minus 1? oke kalau bingung ya coba balik lagi ke sini ya jadi apa ini? ini yang satu ini yang dua ya ya silahkan ya apa itu? berarti Y Y1 Y1 nya? Y1 per Y2 0 ya gini kan sama dengan X X min berapa? X1 nya 0 ya terus X2 1 kurangi 0 gitu ya jadi berapa nanti ini? Y kurangi 1 sama dengan X ya ada yang salah apa yang salah ya? X2 itu berapa? X2 itu berapa? X2 itu 1 X1 nya 0 Y1 dibagi oh iya benar oke ya saya yang salah ya jadi dibagi min 1 ya jadi harusnya gimana tuh min 1 bener ya benar sudah sehapus dulu ya ada yang salah ini harusnya apa ya Minjep satu bener Oh ya dulu ya jadi apa Minjep ya ini ya baru atau dikirimkan dulu ya biar nggak bingung ya y-1 sama dengan main ini ya ya ini kan baru-baru-baru baru jelas jadi ini menek plus satu gini ya ya jika nanti masukkan ke sini jadi nanti ini sama dengan apa ini Minjep plus satu gini ya Nah itu itu kalau pengalaman saya kalau saya kalian itu bisa tapi lupa dengan salah nulis apanya jadi satu tapi saya itu kan enggak bener ya jadi cuma menerjah itu ini apa saya cari ya mungkin ada penerapannya di ini ya di disika baik sudah ya saya bisa ya bisa dia terapanya diri sebetulnya nggak usah kalian jatuh tadi karena rekamannya tadi saya rekam tapi masih utuh ya oke enggak apalah udah ya saya saya kiri ya oke nah biasanya itu yang coba ya saya carikan penerapannya di fisika ya oh sudah ini ya sudah apa itu asosif lesender function oke eh saya jelaskan ini ya tapi jadi apa ini eh apa itu polino lesender yang terasosiasi jadi gini kalau yang saya bahas barusan itu ya itu yang eh tidak terasosiasi maksudnya begini maksudnya itu maksud saya begini ini kan kembali ke koordinat koordinat bula ya kalian tahu koordinat bula itu ada apa aja itu koordinat bula ada koordinat apa aja variabelnya ya apa yang pertama Oh ya sering lupa Oh nggak usah ya koordinat bula itu variabelnya akan R ya siapa lagi terlihat abis R teta terus di ini kan ya Nah kalau yang saya bahas barusan tadi loh yang barusan itu saya hanya membahas dua variabel saja ya yang apa variabel R sama variabel peta ya tadi loh jadi yang tadi loh yang tadi apa itu saya hanya variabel air sama teta ya itu ya sininya konstan lah pokoknya ini ini nanti larinya ke tadi tuh pl tadi ya plik tadi loh jadi jadi dia hanya apa itu fungsi dari dua variabel variabel R sama tetai tapi kalau yang ini yang ini loh poli yang terasosiasi berarti yang berubah enggak hanya R dan teta tapi juga termasuk V jadi kalau 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 yang ini ya jadi R teta sama V berubah tiga-tiganya dan nanti larinya ke ini nanti P apa itu pl, m biasanya gitu ya ya jadi nggak hanya pl tapi juga bergantung sama mm itu artinya via ya ya tentu saja konsekuensinya apa kalau paregelnya tiga balik konsekuensinya jadi tambah jadi tambah tambah rumit kita baru kalian yang dua aja sudah hal baru ya walaupun tiga ya tapi enggak apa-apa anak nanti saya lebih fokus yang ini dua variabel ya tapi repotnya nanti di penerapannya ya katalah di mata kuliah saya yang eh saya juga sebagai pengajarnya ya metanatromanetik ya biasanya tuh tiga variabel ini tapi bisa terbatasi juga sih hanya bergantung sama R dan teta oke enggak enggak apa-apalah kita pelan-pelan aja deh nggak apa-apa ya nah kalau persamaan di baratnya ini ya coba dengan yang kemarin apa bedanya dengan yang tidak terasosiasi ini kan terasosiasi ya bedanya apa coba ya kita lihat ya ada tambahan apa coba ya bedanya apa ya cuma ada agak jauh ya yang kemarin ya coba sekarang lihat eh yang yang nggak terasosiasi ya oh sampai ke sana jauh ya kemondi-kembangan pelinga dalam lama ini yang tadi lho lima lewat ini belum aja ke bawah terus 583 Oh ya bahwa terus Oh masih besarnya Oh sudah ini ya sudah-sudah dia eh ini ya bedanya ini loh ada suku ini ya ada suku terasosiasi jadi ada fator M itu kan terasosiasinya gitu ya nggak pakai M bedanya itu aja dia ada tambahan ini M kuadrat satu main kuadrat itu ya jadi jadi tambahnya fator ini gila ya fator ini kan eh eh apa ini ya ada fator ininya ya ditambahnya itu aja terus nanti berefek-berefek ke apa ya nanti berefek ke apa di berefek ke apa intinya sih gini aja ya saya enggak perlu lagi menjelimeti ini lagi ya nggak bisa jelimeti ini ya jadi nanti ini loh tulisannya gini ada PLM ada dua ada dua versi penulisan kalau buah nulisnya gini ya buah nulisnya seperti ini cuma saya beritahu ya soalnya di bukunya medan elektromagnet enggak gitu ya ya ada baik ada banyak versi lah jadi ada yang versinya kayak buah sini buah buah tulis gini kan ya p l m ini ya versi buat audit versi di buku medan elektromagnetik bukunya rich itu gini nulisnya p seperti tadi lho p atau koma m ya cuma versi penulisan aja ini ya nggak masalah ada yang gini nih saya ikut yang buat aja deh buat pakai gini ya PLMnya ini hanya masalah-masalah versi atau cara-cara penulisan Oke saya ikut-ikutan dibuat ya jadi jadi ini adalah polinomnya ya ya silahkan silahkan ya kebelakang beneran itu kan toilet meskipun toiletnya nggak masih di belakang ya tapi sudah kebiasaan nah ini polinomnya seperti ini ya seperti ini lalu ini apa ini otogonalitasnya ya otogonalitasnya ini jadi itu eh apa ya bergantung sama ininya sih eh atau gini misalkan ini kan misalkan Pak Pak Suminar ini meminta kalian misalkan ini loh misalkan kalian diminta ngitung ini loh P11 ini misalkan ya paling ini tapi dalam kos ya atau nggak usah pakai koslah sih gitu aja ya ekosin maaf itu artinya apa artinya kan elnya elnya satu gitu ya ya terus apa ya enggak juga satu misalkan gitu ya saya mau nyari ya polinomnya sender ya l1 yang terosok terasosiasi dengan M sama dengan satu ya jadi asosiasinya tergantung sama M nya gitu ya eh nah untuk nyarinya ini harus bisa gini kan ya biar nggak ini ya tapi karena dikada ini ya lainnya ini loh gini kan ya ya warungnya PLM PLM ya jadi itu ya jadi misalkan ini saya coba saya kerja pakai rumus ini ya ya apa ini P2 lupa lagi ya kalau nggak biasa gini ya belum terbiasa jadi otaknya belum nyambung ya jadi apa tadi rumusnya gini ya P11 X ya apa itu sama dengan satu per berapa itu dua pangkat L2 pangkat L berarti apa dua pangkat satu gitu ya terus apa itu satu minis kuadratnya satu ya setengah 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 lalu apa itu turunan keberapa itu ini dll% M2 berarti kan apapun ya b2 per-kita terus apa itu e-kuadrat min satu terus itu 1 min S kuadrat, berarti kan akar ya, ya berarti kan akar, akar 1 min S kuadrat ya, terus itu turunkan dua kali tuh, kalian turunkan dua kali, berapa ya, turunan pertama dulu ya, turunan pertama berarti berapa, pertama adalah, ya 2 X gitu ya, terus turunkan lagi, dua ya, dua, sehingga nanti hasil akhirnya gimana, setengah, pokoknya inilah, 1 min S kuadrat, kalikan dua ya, tadi jawabannya apa nanti, ya corekan ya, ini jawabannya apa nanti, akar 1 min S, ini kan ya, ya, atau kalau tadi disoalkan, tadi lho, soalnya tadi lho, kan, tulis gini tadi, soalnya tadi ya, apa nanti, soalnya tadi, cost kiri ya, apa nanti, oke, satu, satu, apa nanti, ya, cost kiri ya, oke, kalau cost kiri, nanti jadi apa nanti, sama dengan, ini kan, akar ini, akar berapa ini, akar 1 min S kuadrat, apa itu, yang lain ya, yang dipilihkan pasu, minar ya, coba, sudah ini ya, mau kalian nyatet, nggak usah ya, karena ada rekamannya ya, jaman kalian tuh enak zaman saya harus nyatet ya apa tadi soal berikutnya misalnya ya beri contoh misalkan misalkan yang ini ya ya apa itu P14 ya P14 Kosteta P14 Kosteta ya P14 terus apa dari dulu ya tadi rumusnya tadi adalah tapi saya meminta kalian hafal ini ya ini ya ini ya atau juga ini ada juga pakai cara lain ya pakai PL jadi ada dua ada dua cara kalian boleh pakai yang 10-6 yang ini sama yang tadi yang saya pakai tadi lho dia pakai yang mana juga pakai 10 tadi berikutnya kan oh ya ini juga atau kalian juga bisa pakai rumus asalkan kalian hafal ininya kan masalahnya disitu ya hafal rumus PL nya ya seperti kalau ini kan ini kan masalahnya P4 kalau saya pakai rumus ini berarti kan saya harus tahu ini kan harus tahu P4 gitu ya oke saya mulai dari sini aja deh mulai dari rumus rotibus ya cuma saya juga harus mikir dulu ya mikirnya itu gimana itu sampai berapa kali lima kali masih bisa ya masih bisa kok masih bisa kita tangani ya oke bisa lho oke masih bisa ya pakai rumus ini ya ya oke eh berarti apa itu satu sama dengan eh sama dengan satu perberapa itu ya tadi kan2 setelah satu tempat itu kan ya hanya akan empat ini dua pangkat empat dua pangkat empat terus kali 4 fatorial gitu ya 4 fatorial Terus ini Berapa? 1 kurangi X kuadrat ya Terus berapa itu? Kayak tadi ya Setengah itu Ini enggak apa-apa ya Kayaknya bermasalah ini Ini ya Ini saya geser ya Ini berapa ini? Ini ya Pangkat setengah Terus itunya berapa? Nanti pangkat 5 ya Turunan kelima ya Oke lah, enggak apa-apa D5 X5 ya Terus Itu X kuadrat Pangkat Empat ya Iya, pangkat empat Kuadrat Minus satu Pangkat empat ya Gimana ini? Perlu dijabarkan ini ya Sebenarnya kita bisa juga Menggunakan turunan rante ya Tapi kalau saya lebih suka Menjabarkan ini Ini kalian hafal itu ya Hapal apa sih namanya itu? Ini Kalian hafal ini enggak ya? Ini jadi masalah ini Ini A dikurangi B A plus B ya A plus B pangkat Ini kalian hafal enggak ini? Atau kalau enggak hafal ya Kalau enggak hafal ya Pakai cara yang gampang aja deh Yang kita hafal aja ya Nanti Nanti kamu semua ya Ini Oke saya buat Cara yang gampang aja deh Oke berapa ini? Dura udah gila ya Udah berapa ini? Coba berapa ini? Dua pakar empat Rupangan patuh berapa? 16 Rpatorial Itu berapa ini? 16 ya 4 patorial 24 Oke ya Ini kan kayak tadi nih ya Akar berapa tadi? Akar 1- S2 Ini sahabat biasa Saya buat cara gampang ini aja deh D5 Saya buat yang kita bisa gini aja deh S2 Min 1 Kuadrat S2 Ini aja ya Kan kita apa ya? Tapi ya panjang juga ya Nanti kita pandai yang dikorekan ini ya Tapi enggak apa-apa lah Pakai turan ratanya juga bisa kok Enggak apa-apa lah Kita yang Jadi nanti ini Ini berapa ini? 16 kali 24 itu berapa ini? 16 kali 24 itu berapa? 384 ya 384 Ini 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 D5 D5 ya Nah ini kan kita tahu S2 Min 1 Kuadrat kan sama dengan apa ya? X pangkat 4 Terus berapa itu? Min 2 X kuadrat ya Apa? Plus 1 ya Gini kan Terus ditulis ulang lagi ya Gini kan X pangkat 4 Min Agak panjang nanti ya Nanti panjangnya itu kan gini loh Kita harus mengalihkan satu-satu Gini kan Nanti ya Gini kan Satu ya 2 Terus apa Nanti 3 Gitu kan ya Terus 4 5 6 Terus apa Cepet itu pakai itu ya Pakai turunan rantai Terus berantai Ini Berantikan Kalian tahu Fungsi di dalam Fungsi ini Ini kan Fungsi X kuadrat Apa itu? Fungsi X kuadrat Min 1 Di dalam fungsi Fungsi pangkat 4 Kan itu ya Jadi pakai turunan rantai Juga bisa Bisa Saya pakai Yang 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 Gak rantai Tapi saya Uraikan dulu ya Ya bisa sih Itu banyak cara Kok Nggak Ngarus Seperti ini Nanti Gini lah 384 1 Min X Kuadrat Berapa itu Kalau Dinyatakan X Pangkat 8 Terus Minus Minus 2 X Pangkat 6 Terus Plus X Pangkat 4 Terus Apa itu Minus Ya Silahkan 2 X Pangkat 6 Lalu Plus 4 X Pangkat 4 Minus 2 X Kuadrat Lalu Plus X Pangkat 4 Min 2 S Kuadrat Plus 1 Gini Nanti Kita Apa itu Kita Apakah Kita Kumpulkan Kumpulkan Berdasarkan Apa itu Darah Sekar Pakat Nanti Gini Kalau Sudah Itu Berikutnya Gampang Nanti Turunkan 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 Ya Tapi Kalau Tururan Nanti Harus Hati-hati Pertanggapnya Disitu Saya Saya Hindari Tururan Nanti Tapi Yang Kapa Masalah Kebiasaan Berapa ini X Pangkat 8 Terus X Pangkat 6 Ada Berapa Itu Jadi Berapa Min Ya Min X Pangkat 4 Ada Berapa Itu 6 Jadi Berapa Ini 6 6 6 6 X Pangkat 4 Terus Yang X Quadrat Minus 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 4 X Quadrat Terus Yang Angka Itu Satu Sendirian Kalau Gini Kan Gampang 5 Selan Yang Tinggal Pengguna 5 Kali Ya Semakin Semakin Panjang 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 Oke, barangkali ada pertanyaan. Jadi tadi sudah saya bahas, mencari DRR receiver dari sebuah fungsi. Jadi nanti penerapannya di fisika ya, terutama di meja netromagnetik, biasanya itu nanti kalian diminta, misalkan mencari potensial listrik. Potensial listrik sebuah sistem koordinat bola. Misalkan, misalkan, potensial listrik di dalam sebuah kapasitor ya, potensial bentuk bola. Itu nanti ya kita harus mendiretkannya dalam deret lesender. Dalam polinom lesender. Jadi potensial listriknya dalam, misalkan kita ambil berapa suku ya. Biasanya saya hanya batasi sampai suku P2 ya. Tapi kalau mau teliti ya sampai suku yang seterusnya ya. Cuman kan kita ngapain, kita ngecekannya manual kan ya. Panjang-panjang juga buat apa gitu ya. Yang penting kan, kalian tahu caranya gitu ya. Sebenarnya itu nanti penerapannya begitu ya. Jadi penderetan sebuah potensial listrik, polinom lesender gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada pertanyaan ya? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya saya akhiri aja ya. Ya, ini begini aja ya. Ya, kalau berjalan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dulu ya. Saya N6 dulu ya. Okay. 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 Okay.